Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Dewi Halima disini saya akan membahas mengenai pemikiran politik Islam Muhammad Hussein Haikal berikut materi yang akan dibahas dalam video ini yang pertama yaitu mengenai biografi Muhammad Hussein Haikal Muhammad Hussein Haikal dilahirkan di desa Kak Ganam bilangan distrik Simbilawain di provinsi Dagahlia di delta Nil Mesir tanggal 20 Agustus 1888 Muhammad Hussein Haikal setelah belajar menghaji Al-Quran di madrasah di desanya kemudian ia pindah ke Cairo guna memasuki sekolah dasar lalu sekolah menengah sampai 1905 kemudian meneruskan belajar hukum hingga mencapai lisensi dalam bidang hukum pada tahun 1909 selanjutnya ia meneruskan ke fakultas hukum di Universitas de Paris di Fransis lalu dilanjutkan pula sampai tingkat doktoral dalam bidang ekonomi dan politik hingga memperoleh gelar PHD tahun 1912 dengan tahun itu juga ia kembali ke Mesir dan bekerja sebagai pengacara di kota Mansurah kemudian di Cairo sampai tahun 1922 pada tahun yang sama yaitu 1922 lahirlah partai baru Al-Ahrar Al-Dusturiyin yang berhaluan moderat Haikal masuk menjadi anggota partai itu dan atas saran Lutfi Syed kepada pemimpin partai Haikal dipercaya memimpin surat memimpin pada surat kabar Harian Al-Siasa yang merupakan organ partai meskipun Syed bukan anggota partai dengan demikian Haikal meninggalkan profesinya sebagai pengacara yang telah dikelutinya selama 10 tahun dan pindah ke profesi jurnalistik sekaligus memasuki kancah politik kepartaian Musen Haikal dikenal sebagai seorang politikus yang berpendidikan barat Haikal adalah pembela mati-matian paham Syekh Ali Abdul Razik yang sangat menghiburkan itu yang mengatakan bahwa di dalam Islam tidak mengatur tentang pemerintahan dan masalah kenegaraan namun beberapa tahun kemudian Haikal menyesali perbuatannya dan berbalik menyerang pemikiran Syekh Ali Abdul Razik sewaktu membahas masalah pemerintahan dan Islam melalui karyanya yaitu Daulat Islamia ia mengakui bahwa pandangannya yang selama ini condong kepada pandangan Syekh Ali Abdul Razik semata-mata disebabkan dorongan fanatisme golongan dan politik tanpa menganggap masalah yang sebenarnya dan besarnya bahaya dibalik pandangan itu menurut Haikal bahwa sistem pemerintahan Islam harus mencakup gagasan secara umum ini yang berarti mencakup sistem ekonomi sistem moral sistem kemasyarakat dan berbagai sistem yang lain terutama yang berkaitan dengan keadaan perang dan damai agama dan ilmu serta lainnya semuanya harus dapat menyempurnakan pengertian sistem pemerintahan secara utuh dan menyeluruh materi kedua yaitu analisa pemikiran politik Islam Husein Haikal menurut menurut Haikal bahwa di dalam Islam tidak menerangkan secara rinci tentang pemerintahan Al-Quran hanya menerangkan secara garis besarnya saja menurut Haikal apakah Islam itu lebih mementingkan sistem republik atau kerajaan beliau mengatakan bahwa khalifah lebih mendekati kepala negara sebuah republik sebab kepala negara dipilih setelah para tokoh ahli bermusyawarah terlebih dahulu menurut Haikal pembicaraan mengenai sistem pemerintahan harus menyangkut banyak hal yaitu menyangkut gagasan sebuah pemerintahan secara utuh ini berarti mencakup sistem ekonomi moral kemasyarakatan dan sistem yang lainnya terutama yang menyangkut damai dan perang agama dan ilmu serta yang lainnya lebih lanjut ia mengatakan bahwa kehidupan bernegara itu baru baru timbul setelah nabi mengadakan perjanjian dengan orang-orang yahudi dan nasrani di madinah yang kemudian terkenal dengan piaga madinah yang telah menetapkan adanya kebebasan beragama kebebasan menyatakan pendapat disinilah dimulainya fase kehidupan politik yang telah diperlihatkan oleh nabi muhammad dengan segala kecakapan kemampuan dan pengalamannya tujuan pokok mencapai yastrib atau madinah tanah airnya yang baru adalah meletakkan dasar kesatuan politik dan organisasi sebelum itu di seluruh wilayah hijas belum dikenal dengan demikian seluruh kota madinah dan sekitarnya benar-benar jadi terhormat bagi seluruh penduduk mereka berkewajiban mempertahankan kota ini dan mengusir setiap serangan yang datang dari luar mereka harus bekerja sama antara sesama mereka guna menghormati segala hak dan segala macam kebebasan yang sudah disetujui bersama dalam dokumen ini Haikal berpendapat bahwa Al-Quran hanya menetapkan kaedah-kaedah asasi bagi kehidupan keluarga masalah warisan perdagangan serta jual-beli kemudian oleh para ahli fikih hal itu dijabarkan secara rinci sehingga dapat dijadikan patokan bagi pengelolaan suatu negara atau pemerintahan secara langsung menurutnya di dalam Islam tidak terdapat sistem pemerintahan secara baku umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan asal sistem tersebut menjamin persamaan antara warganya baik baik hak dan kewajiban termasuk persamaan di muka hukum pengelolaan suatu negara diselenggarakan berdasarkan syurah atau musyawarah dengan berpegang pada tata nilai etika dan moral yang diajarkan oleh Islam bagi peradaban manusia negara negara menurut Haikal adalah negara yang mempunyai keseimbangan hubungan antara warga negara dengan warga negara dengan penguasa tertinggi alam semesta Allah oleh karena itu konsep negara Islam Haikal mendasar pada nilai-nilai Tauhid untuk menjalin hubungan dengan penguasa alam dan nilai-nilai humanis atau untuk menjaga hubungan antara warga negara yang juga berdasarkan pada nilai Tauhid Tauhid bagi Haikal adalah dasar yang paling mendasar dalam kelangsungan hidup bernegara seseorang yang memegang akidah Tauhid tidak akan pernah dan ingin untuk melakukan tindakan yang melanggar syariat sebab dalam Tauhid seseorang mempercayai bahwa Allah ada dimana-mana dan mengetahui segala sesuatu yang ia kerjakan sehingga akan dapat mencegahnya untuk berbuat dosa atau menyakiti sesamanya Tauhid dalam aturan Tauhid dalam dataran kenegaraan menurut Haikal akan berfungsi sebagai pengingat bahwa masih ada penguasa yang lebih tinggi dari penguasa negara yaitu Allah penguasa negara hanyalah perwakilan dari Allah yang juga harus tunduk kepada Allah dan menjalankan semua perintah serta menjauhi larangannya Dalam politik Islam tidak mengenal adanya mempertahankan kekuasaan yang ada hanyalah siapa yang mampu melaksanakan amanat ajaran Islam dan siapa yang tidak mampu melaksanakan amanat ajaran Islam sebab sistem perebutan kekuasaan akan berakibat kurang baik sehingga dapat merugikan kepentingan masyarakat kalau seseorang tidak mampu melaksanakan amanat maka orang tersebut harus diganti dan dipilih orang yang mampu dan mempunyai keahlian dalam menjalankan amanat jadi dalam Islam tidak mengenal perebutan kekuasaan karena dalam hukum Islam tidak diperintahkan atau dapat dikatakan sebagai larangan jika umat Islam saling berebut kekuasaan pembahasan mengenai bentuk negara Islam Haikal memandang bahwa tidak ada bentuk pasti dari negara Islam dalam arti tidak ada peraturan bahwa negara Islam harus berbentuk republik parlemen monarki atau teokrasi jika menengok pada masa pemerintahan hulaf aur sidin dan bani abasiyah jelas sekali pertentangan sistem pemerintahan pada masa hulaf aur sidin sistem pemerintahan cenderung berbentuk republik yang demokratis sedangkan pada masa abasiyah sistem pemerintahan cenderung berbentuk kerajaan Haikal sendiri lebih memilih bentuk negara konstitusional sebagai bentuk negara Islam yang berdasar pada hukum hukum di sini bukan merupakan hukum karya manusia namun hukum yang berlaku di sini adalah hukum Tuhan syara keteri selanjutnya yaitu sistem pengelolaan masyarakat dalam Islam menurut Muhammad Hussein Haikal menurut Haikal didasarkan pada tiga prinsip yaitu iman kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan dia Maha Esa yang wajib disembah iman inilah yang pada gilirannya memantapkan kaedah-kaedah persamaan persaudaraan dan kebebasan iman kepada Allah inilah merupakan suatu ideologi negara supaya negara menjadi kuat maka ia harus mempunyai satu ideologi ideal yang umum sifatnya dapat dijadikan keyakinan masyarakat dan semua bersedia membelanya dengan segala kekuatan dan kemampuan yang ada apabila ada orang yang menentang ideologi umum yang harus menjadi dasar negara ini maka mereka termasuk orang-orang yang fasik orang-orang yang mau menyebarkan benih-benih perang saudara dan fitnah yang merusak oleh karena itu menurut Heika terhadap orang-orang semacam itu tidak ada suatu perjanjian negara harus memerangi mereka kalau pembangkangannya tidak bersifat liar dan dapat dikendalikan seperti halnya dengan ahli kitab maka mereka wajib membayar jizyah dengan taat dan sesuai dengan peraturan yang ada menurut Heikal Iman merupakan salah satu prinsip dasar pemerintahan Islam karena menurut Heikal bahwa perbedaan keyakinan dasar selalu menyebabkan keresahan dalam Islam dalam suatu masyarakat atau negara oleh karena itu Islam mengajak umat manusia untuk menyetujui keyakinan dasar yang menjadi asas tunggal bagi kehidupan bersama menurut Heikal bahwa sistem pengelolaan masyarakat dalam Islam ada tiga penisip yang pertama tadi yaitu Iman kepada Allah yang kedua yaitu tetapnya hukum alam artinya tidak menerima perubahan dalam hubungan ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa sesungguhnya kita tidak akan dapat menemukan pengganti perubahan bagi sunnah hukum Allah dalam hubungan ini sebagaimana dikutip oleh Munawir Syed Zali bahwa pengelolaan suatu negara atau masyarakat harus diperhatikan watak-wataknya sesuai dengan fitrah alaminya dan jangan dibaksakan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia dan apabila terdapat ketidaksesuaian dengan ajaran Islam tugas penguasa yang utama adalah mengarahkan langkah-langkah penduduk setembak kejalan yang benar sesuai dengan kaedah-kaedah Islam selanjutnya prinsip yang ketiga adalah persamaan antar manusia di depan Allah menuntut ketaatan mereka secara sama terhadap hukumnya kemudian atas dasar prinsip inilah orang-orang Arab menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain yang pernah berperang dengan mereka pada periode pertama dengan demikian seorang mu'min adalah saudara bagi mu'min yang lain masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk masuk agama Allah dengan pedang atau senjata mereka bebas untuk memilih keyakinan mereka sendiri hal ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala pada Quran surat al-Baqarah ayat 256 tidaklah ada paksaan untuk memasuki agama Islam menurut Haikal tujuan diwajibkannya membayar jizyah tadi bagi orang yang tidak memeluk Islam adalah agar mereka berada dalam perlindungan kaum muslimin yang berkuasa untuk menolak serangan musuh dan mempertahankan keberadaan dan kehormatan negara akidah tauhid dan tetapnya hukum alam serta persamaan diantara semua orang mu'min merupakan prinsip Islam yang senantiasa ditekankan untuk dihormati persamaan antara sesama umat Islam itu meliputi pula persamaan penuh antara laki-laki dan wanita karena itu kaedah-kaedah tersebut haruslah menjadi dasar pemerintahan Islam yang ditetapkan oleh undang-undang begitu pula kaedah-kaedah moral yang harus berlaku atas dasar kaedah-kaedah tersebut sebuah pemerintahan Islam harus mendasarkan dasar negaranya pada tiga prinsip dasar negara Islam yaitu yang pertama prinsip persaudaraan prinsip persaudaraan sesama manusia menurut Haikal hanya agama Islam yang menekankan pentingnya persaudaraan pada dasarnya Islam tidak membatasi apapun dan prinsip Islam sangat luas warna kulit kebangsaan dan bahasa bagi Islam bukanlah alasan untuk membeda-bedakan manusia Islam tidak mengutamakan orang Arab maupun non-Arab jalinan persaudaraan tidak hanya berlaku dalam intern umat Islam saja namun persaudaraan juga harus dijalin diantara umat Islam dengan umat-umat non-Islam Al-Quran tidak pernah mempermasalahkan persoalan ini bahkan Nabi Muhammad telah memberi contoh tentang bagaimana perlunya menjalin persaudaraan dengan umat di luar Islam tatkala melakukan hijrah ke Madinah tindakan Nabi menurut Haikal secara tidak langsung bisa dijadikan landasan dasar bagi umat Islam dalam menjalin persaudaraan demi keutuhan negara Islam Nabi telah membuktikan bahwa persaudaraan akan menjamin kesejahteraan keamanan dan kemajuan bagi suatu bangsa khususnya Islam persaudaraan sebagai landasan dasar bagi negara Islam memang sangat diperlukan sebagaimana Nabi Muhammad pun tidak menganggap enteng akan perlunya persaudaraan keseriusan Nabi dapat terlihat dengan memasukkannya masalah persaudaraan dalam beberapa pasal pada biaka Madinah yang kedua yaitu prinsip persamaan antar manusia prinsip persamaan antar manusia dianggap penting bagi Haikal sebagai dasar dari negara Islam Haikal berpendapat bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di segala aspek kehidupan bernegara dan salah satunya adalah aspek hukum atau keadilan tidak ada perlakuan khusus bagi seseorang dalam permasalahan hukum meskipun ia adalah seorang pemimpin Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa seandainya putrinya Fatimah mencuri maka Fatimah juga akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu hukuman potong tangan Haikal berpendapat bahwa persamaan manusia di muka hukum berimplikasi pada soal pelaksanaan hukum yaitu bahwa manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum adabun persamaan dihadapan Allah berimplikasi kepada timbulnya persatuan dan perdamaian yang ketiga prinsip kebebasan kebebasan bagi Haikal adalah sesuatu yang esensial dalam kehidupan manusia perbedaan hakiki antara manusia dengan makhluk lain terletak pada unsur kebebasan dengan kebebasan manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kemajuan dalam hidupnya kebebasan ini mencakup pada empat jenis kebebasan yaitu kebebasan beragama berfikir menyatakan pendapat dan kebebasan dari rasa lapar dan takut kebebasan disini bukan tanpa batas karena manusia memang diberi kebebasan untuk melakukan apa saja selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum syara dalam pemerintahan islam prinsip musyawarah harus diutamakan dengan tujuan untuk mengusahakan tercapainya suatu kesepakatan yang mempersatukan mereka menurut Haikal bahwa pengambilan keputusan dengan representatif yang baik dan perdebatan yang bebas dengan mengutamakan pendapat mayoritas namun pola mayoritas atau minoritas dalam politik islam bukanlah pola yang ideal dalam islam itu bukan berarti bahwa seluruh keputusan harus diambil dengan suara bulat karena ini dapat melumpuhkan suatu pemerintahan tetapi orang dapat berunding secara terbuka dan membantah serta bermusyawarah sampai akhirnya mencapai suatu kesepakatan dan tidak hanya memaksa atau tunduk pada suatu pendapat suara mayoritas sehingga keputusan yang diambil bukan merupakan keputusan hasil mayoritas namun merupakan keputusan yang memang telah dipikirkan secara benar prinsip-prinsip ini memberi tak tetap kepada semua manusia untuk ikut berperan memikirkan masalah pemerintahan melalui cara-cara permusyawaratan prinsip tersebut menegaskan bahwa antara penguasa dan rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan undang-undang serta di depan perintah Allah hal ini sesuai dengan ucapan Abu Bakar ketika baru dilantik menjadi khalifah yang pertama menggantikan Rasulullah ia berkata taatlah kepadaku selagi aku taat kepada Allah jika aku mendurhakainya maka tidak ada keharusan sama sekali atas kalian untuk taat kepadaku dan sebenarnya seorang khalifah hanyalah wakil umat umat berhak mengawasi dan meluruskannya manakala ia menyimpang dari kebenaran ada pun tujuan ditegakkannya sistem pemerintahan islam ialah untuk mewujudkan ide-ide mulia dan berbagai teladan yang luhur serta prinsip-prinsip umum yang dikehendaki oleh islam sebagai dasar peradaban manusia kalau ada suatu sistem yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut tersebut yang diatas maka itulah sistem islam yang mampu berkembang sejalan dengan kemajuan manusia di segala bidang kehidupan sistem islam yang dikehendaki haikal adalah sistem yang upayanya dapat mewujudkan prinsip-prinsip islam yang erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah dan kepada ketetapan hukumnya di alam ini ketetapan ini dapat kita fahami dengan akal dan pemikiran kita yang bebas juga agar kita dapat saling tolong menolong diantara sesama supaya masing-masing individu memenuhi kewajibannya terhadap Allah dan terhadap sesama individu materi selanjutnya yaitu faktor pemikiran Hussein Haikal tentang pemerintahan islam dari kenyataan kenyataan yang dialaminya pada saat ia belajar baik di mesir ataupun di paris telah menggelitik pemikirannya untuk melakukan perubahan paradigma dari penguasa negara mesir agar dapat tercipta suasana sebagaimana suasana yang dialaminya di paris pengaruh kedua yang mempengaruhi pemikiran Haikal adalah pengaruh dari gurunya Syed Lutfi yang sejak awal telah mempengaruhi Haikal untuk terjun ke dunia politik sebagaimana yang telah dijelaskan di materi sebelumnya dimana setelah terjun ke dunia politik Haikal meninggalkan profesinya sebagai pengacara kemudian keperkembangan intelektual dari paradigma tradisional ke paradigma modern barat yang diperkenalkan oleh Al-Afghan telah membawa perubahan pada cara berpikir para intelektual Islam khususnya intelektual Islam yang masih muda termasuk Haikal ketiga faktor inilah yang banyak mempengaruhi konsep pemikiran pemerintahan Islam Hussein Haikal pemikiran Hussein Haikal tentang pemerintahan Islam secara garis besar dipengaruhi oleh tiga faktor yang pertama budaya wilayah tempat tinggal perjalanan hidup telah menempatkan Hussein Haikal sebagai seorang saksi sekaligus pelaku dari perbedaan dua budaya perbedaan budaya bahkan bisa dianggap bertentangan itu ia alami di Mesir sebagai tanah kelahirannya sekaligus dimana ia banyak menghabiskan masa hidupnya dan ketika menjalani studi doktoral di Paris pemerintahan yang absolut dan despositis telah menjadikan Mesir sebagai negara yang terbelakang perkampungan kumuh orang berbakaian kumal dan lusuh adalah pemandangan yang sudah biasa disaksikan pada saat itu intervensi Inggris dalam segala bidang kehidupan semakin menenggalamkan Mesir dalam ketidak berdayaan kehidupan warga negara hampir terabaikan hak-hak mereka sebagai warga negara dikebiri berbeda dengan kebudayaan yang Hussein Haikal saksikan dan alami ketika ia melakukan studi di Paris kebebasan dan kemerdekaan individu begitu terjamin kegiatan-kegiatan ilmiah tidak dibatasi dan fungsi negara sebagai pelayan rakyat sangat jelas getara yang kedua pengaruh dari orang terdekatnya yaitu Lutfi Al-Sayed pertemuan Haikal dengan Lutfi Al-Sayed yang terjadi ketika kakek dari Haikal yang bernama Salim Haikal meninggal dunia merupakan momentung penting dalam sejarah hidup Haikal semenjak pertemuan itu Lutfi Al-Sayed seolah-olah sudah menjadi bagian dari kehidupan Haikal jasa Al-Sayed yang pertama adalah ketika ia menyarankan agar Haikal masuk ke fakultas hukum di Cairo daripada ke fakultas teknik saran itu pun diikuti Haikal pengaruh dan jasa Al-Sayed juga tertanam dalam bidang politik Haikal pertama kali terjun secara praktis sebagai politikus melalui partai liberal meskipun hanya sebagai pemimpin redaksi surat kabar partai Haikal sangat memuji kepandaian Al-Sayed sehingga pada perkembangan kehidupan politiknya terutama pada saat ia bersama teman-temannya mendirikan partai demokrasi asas yang dijadikan Haikal sebagai dasar partai adalah nasionalisme Mesir sebagaimana yang digunakan dan diperkenalkan oleh Sayed kepadanya yang ketiga kondisi intelektual Mesir atau pemikiran Al-Afghani hadirnya Al-Afghani di Mesir telah membawa banyak perubahan dalam paradigma bagi para intelektual Islam Mesir Liberalisme yang merupakan aliran barat mulai diperkenalkan olehnya Nama Al-Afghani semakin terkenal dan mendapat banyak simpatik ketika ia dengan berani mengecam pemerintah Inggris yang selalu ikut campur intervensi dalam urusan pemerintahan Mesir Atas kritik tersebut Al-Afghani akhirnya ditahan Penahanan Al-Afghani bukannya menghentikan opini yang sebelumnya dibangun olehnya Malahan semakin banyak orang yang ikut larut dalam aliran liberalisme barat terutama para intelektual muda yang pada akhirnya nanti menimbulkan suatu pemberontakan di Mesir Haikal yang menghargai kebebasan berpikir juga menjadi salah seorang yang juga tertarik dengan paham liberalisme dengan mengenal liberalisme barat itulah Haikal semakin senang untuk membandingkan antara peradaban barat dengan peradaban islam namun ia tidak mau jika dianggap sebagai salah satu pengikut aliran liberalisme karena menurutnya barat tidaklah lebih baik dari islam selan 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 yang terakhir yaitu kesimpulan dan relevan sistem pemerintahan menurut Hussein Haikal tidak harus menentukan yang mana sistem yang harus dipakai apakah itu sistem demokrasi atau teokrasi yang jelas dapat terlaksananya prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peradaban manusia dan sekaligus dijadikan sebagai prinsip dalam pemerintahan adapun yang dimaksud yaitu prinsip adidatauhid prinsip hukum alam atau sunatullah dan prinsip persamaan pemikiran Hussein Haikal tersebut masuk ke dalam kategori politikal kultur sekularisasi yang berarti adanya transformasi nilai-nilai agama yang berkaitan dengan politik pemikiran Hussein Haikal masih relevan untuk diterapkan pada negara yang majemuk dan plural terutama karena pemikirannya tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan tertentu tapi hanya sebagai prinsip-prinsip moral politik dan pemerintahan yang seharusnya ada dalam Islam sehingga bisa diterapkan dimana saja sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada sekian penyampaian dari saya kurangnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati